Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan tip dan tip menjadi youtuber berdasarkan pengalaman yang udah saya dapatkan ini channel tukang ikan 87 kawan saya ini kawan kenal gede, kawan kenal di youtube juga beliau memberi saya super tank apa namanya jadi tukang ikan k87 kawan kita, ini orang betawi ini kelihatan, ngomongin sama saya, tolong kawan-kawan dikunjungi channel tukang ikan 87 ini siapa, terutama para penggemar ikan, ada banyak ilmu perikanan disitu, terutama ikan hias cupang ikan lele, ikan bogo ikan apa lagi namanya itu, cana saya tau-tau istilah itu dari channel beliau ikan cana lah, ikan bogo ikan apa itu macam-macam namanya yang aneh-aneh istilah branding, breeding lah breeding lah, istilah apalagi itu semua saya dapat dari channel beliau ini nanti tolong dikunjungi ditengokin, kita ramein ini mudah-mudahan begini mudah-mudahan kita bisa membantu kawan-kawan kita sesama kita, ini kan kalau ada adesannya kalau udah berasal, eh beliau ini udah dimonetisasi tolong ditengokin ini nanti dilihat-lihatin gitu kan mudah-mudahan channel beliau ini terus berkembang walaupun masih sedikit itu ya daripada kita gak nge-upload mendingan kan nge-upload nanti di masa depan istilahnya paman kondor filosofi mah yang dari Kalimantan buat tabungan di masa depan nah gitu juga orang juga jadi kenal sama kita kenapa lagi kita berbagi ilmu kalau tukang ikan ini setiap hari-hari ada ilmunya ilmu tentang perikanan bias nego-nego jualan-jualan insya Allah kalau pulang nanti saya pengen mampir juga ke abang tukang ikan 87 tadi daerah Cikarang ya Cikarang Tanjung Karang Cikarang ya daerah Bekasi sebelah sana dikit jadi apa namanya terima kasih abang channel tukang ikan 87 kadang-kadang saya liatin itu kan saya liat banyak ilmu yang dapet didapet dari situ kita ramein kita serbuh nih channel saudara kita ini tukang ikan 87 kalau udah mau dimonetisasi mudah-mudahan airsennya kencang yang belum dimonetisasi mudah-mudahan bisa bisa segera dimonetisasi jadi ada hasilnya jangan liat jumlahnya dulu yang penting kan kita ngisi dulu kita apa kita upload dulu hari-hari mudah-mudahan disitu nanti ada apanya ada berkahnya dulu nomor 1 nah kita saling berbagi rasanya nih kalau kita saling berbagi satu sama lain misalnya saya misalnya saya nih 2 ribu lalu abang ikan 2 ribu abang tukang ikan darul aleleji 2 ribu nyapkrip tuh apa namanya tuh nyapkrip ya lalu siapa lagi ini ini kan batas terbanyak 2 ribu siapa lagi ini wing kondor itu kan kita saling membantu satu sama lain jadi arsen buat beliau ada buat semua-semuanya ada itu juga begitu nanti ada kebaikan untuk kita semuanya mungkin kalau membantu harta orang juga belum tentu mau membantu doa kita semua berdoa tiap hari nah kalau kita ganti dengan membantu nyapkrip menonton tiap hari insyaallah beliau semuanya lebih senang lebih senang karena kan jadi usaha sendiri segimana keluarga Daud berusaha dengan usahanya sendiri warakallahu'alaikum abang tukang ikan 87 ini duit dari apa istilahnya super tank itu gak kita ambil bang kita walaupun nanti keluar bersama gaji tapi kita pisahin kemana kita bagi ke orang yang membutuhkan dulu nomor 1 itu memang udah jadi etikat dari dulu saya memang suka memberi dan hampir menolak untuk menerima nah terima kasih ini abang sudah memberikan super tank mudah-mudahan ada berkahnya kita salurin nanti insyaallah kita videoin kemana kita beri ini udah ada 3 super tank warakallahu'alaikum abang tukang ikan gak kerja apa abang hari ini hari parbo ini apa sibuk masih sama urusan breeding ikannya terima kasih banyak bang ya ilmu udah dibagi ke kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh